Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufasuke, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menjelaskan file wg ke aplikasi AsidCAD software. Oke, Anda hanya menggunakan file dan menjelaskan file ke area penerbangan, Anda bisa pilih file ini, dan Anda bisa menjelaskan dan menjelaskan ke area penerbangan. Selanjutnya, Anda bisa menetapkan untuk unit, di sini saya akan menggunakan milimeter karena DWG file dalam milimeter, dan Anda bisa menetapkan untuk menetapkan ke aplikasi AsidCAD software. Sekarang bagaimana menjelaskan model kita dengan skap ini? Anda bisa menetapkan jual, contohnya, dan di sini saya akan menetapkan untuk struktur menjadi basic, kemudian saya akan menetapkan untuk wall thickness menjadi 120, dan kemudian untuk referensi line location saya akan menetapkan untuk inside face. Jadi Anda hanya akan menetapkan ini skap, seperti saya akan menetapkan di sini. Oke, kita bisa menetapkan di sini. Ini sangat mudah untuk menetapkan floor plan atau modellasi di AsidCAD software dengan skap ini. Saya menetapkan di sini, dan kita bisa menetapkan di sini. Jadi, Lalu kita sudah menetapkan wall ini, Anda bisa melihat di 3D view di sini. Ini untuk menjadi 3D view. Lalu bisa menetapkan wall, saya akan menetapkan dari point ini, saya akan menetapkan di sini dan klik di sini. Anda bisa menetapkan dan klik OK, berikutnya kita menetapkan di sini mengelompakan ke tempat ini. Klik-klik dan klik OK. Jadi Anda dapat melihat lagi di 3D View. Ini untuk 3D View. Selanjutnya, kita dapat pilih semua wall ini. Dan Anda dapat klik-klik. Dan Anda dapat menggunakan display order. Di sini kita dapat menetapkan send to bed. Jadi Anda dapat melihat gambar di ruang ini. Kita juga dapat membuat 4 ruang di sini. Seperti saya akan klik di sini. Dora Tools. Dan di sini saya akan menetapkan 4 ruang di width hingga 1000 HP. Dan saya akan menggunakan pilihan ini. Set 1. Anda dapat klik di sini. Oke. Saya akan mengubah orientasi. Saya akan mengubah orientasi ke kiri. Selanjutnya saya akan melihat lagi di sini. Di sini saya akan menetapkan ke 880. dan saya akan klik di sini. Jadi ini sangat mudah untuk menetapkan ruang dengan menetapkan gambar ini. Oke. Anda dapat melihat lagi di 3D View. Jadi ini untuk 3D View. Anda juga dapat menetapkan windows di sini dengan tools Windows. Anda dapat klik di sini. dan di sini saya akan menetapkan 4 ruang di sini untuk 500. Oke. Anda dapat menggunakan ini. Set 1. Oke. Anda dapat menetapkan untuk 550. Oke. Anda dapat menetapkan di sini. Oke. Anda dapat menetapkan di sini. Oke. Anda dapat menetapkan di sini. Anda dapat menetapkan di sini. Oke. Oke. Di sini. Jadi ini akan menetapkan. Jadi ini akan menetapkan. Ketua 3D Models Windows di Architekt Software. Anda dapat menetapkan di sini. Untuk menetapkan ini. Untuk menetapkan ini. Anda dapat menetapkan button. Untuk menetapkan dan Anda dapat menetapkan semua ruang ini. Oke. Selanjutnya Anda dapat menetapkan untuk ruang di sini. Seperti saya akan menetapkan ke 100. Dan 1,200. Oke. Ini adalah 1,200. Next. Sering Anda dapat menetapkan Oscar outline. Okey. Ini sedang membuat models simple. Untuk menetapkan ruang Anda dapat menggunakan yang pilih tanda. Anda dapat menetapkan dariفnya. Anda dapat membuat pihaf di bawah. Anda dapat menetapkan ogni windows. Jadi, aduk- fellowship ini. Pertama Itulah membuat luang bisa di tujuan. Anda dapat menetapkan ruangتهт Katanya. dan sekarang kita bisa pilih di atas titik ini oke, ini 4 ruf kita bisa klik itu akan automatiskan ruf dan kita bisa edit ruf di sini seperti saya akan set menjadi 30 degree jadi ia akan berubah menjadi 30 degree jadi sangat mudah untuk membuat 3 model dari .dwg file ke rsitcat dan menggunakan konsep tracing untuk menyesuaikan model 3D oke, cukup hari ini untuk rsitcat basic tutorial bagaimana membuka .dwg file dan membuat model 3D